Nampaknya untuk hari Sabtu ini tanggal 23 Maret 2024 untuk harga bawang merah nampaknya kurang stabil dikarenakan untuk pasokan atau stok yang ada agak sedikit ya Begitupun untuk harga cabai merah untuk hari ini Untuk hari ini nampaknya stok atau pasokan cabai merah di pasar juga sedikit sekali jadi harga nampaknya kurang stabil ya Jadi ada pergerakan sedikit untuk harga bawang merah ataupun untuk harga cabai merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami anak petani alahan panjang Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 untuk posisi masih berada di pasar pusat sayur mayur alahan panjang Sumatera Barat Kabupaten Solok Kecamatan Lombago Manti Dan seperti biasanya kita akan selalu membagikan informasi mengenai harga sayur mayur di setiap harinya Baik untuk para petani ataupun untuk para pedagang yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan baik untuk para petani ataupun untuk para pedagang Dan informasi yang kita bagikan adalah harga jual pedagang saat ini dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran Dan untuk kondisi pasar untuk hari ini lumayan rame dikarenakan ini adalah hari terakhir di pasar ini Dan untuk hari esoknya kita akan berpindah di pasar Agropolitan Ayilulwe Nagari Sungai Nanam Dan untuk kondisi cuaca untuk pagi ini sedikit berkabut dan turun hujan ya untuk hari Sabtu ini Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua seperti biasa kita awali informasi kita untuk hari ini dengan harga selada Untuk hari ini masih berkisar di angka 2000-3000 rupiah per kilonya untuk harga selada Jadi untuk harga selada masih di harga yang sama Begitupun untuk harga pangsit untuk hari ini 2000-3000 rupiah per kilonya Nampaknya untuk hari Sabtu ini sayur pangsit sedikit banjir ya untuk hari Sabtu ini Dan untuk harga sayur pahit untuk hari ini 2000-4000 rupiah per kilonya Untuk hari Sabtu ini harga sayur pahit masih di harga hari kemarin Kemudian untuk harga ipin-ipin ataupun sayur pakcoy untuk hari ini masih di angka 2000-4000 rupiah per kilonya Untuk ukuran sayur ipin-ipin ataupun sayur pakcoy yang terbaik Dan untuk harga sawi bola ataupun sawi putih masih di angka yang sama Yaitu 40-60 ribu rupiah per karungnya untuk ukuran sawi putih ataupun sawi bola yang terbaik Dan untuk harga kembang kol ataupun brokoli masih di angka 6000-8000 rupiah per kilonya Untuk ukuran kembang kol ataupun brokoli yang paling terbaik Dan terlepas dari harga kembang kol ataupun brokoli Kita masuk untuk harga down sub ataupun seledri Untuk hari ini berkesar di angka 7000-10000 rupiah per kilonya Jadi untuk hari ini harga down sub ataupun seledri nampaknya stok atau pasokan yang terlalu minim Jadi untuk harganya sedikit pergerakan Kemudian untuk harga tombak bawang ataupun bunga bawang masih di angka 3000-4000 rupiah per kilonya Jadi juga masih di harga ataupun di angka hari kemarin Kemudian untuk harga down bawang ataupun bawang perai untuk hari ini masih di angka 9-12000 rupiah per kilonya Untuk ukuran down bawang ataupun bawang perai yang terbaiknya Jadi untuk harga down bawang ataupun bawang perai untuk harganya juga bervariasi Sedangkan untuk harga buncis untuk hari ini berkesar di angka 7000-9000 rupiah per kilonya Untuk ukuran buncis yang terbaik Dan terlepas dari harga buncis kita masuk untuk harga kacang Untuk hari ini masih di angka 6000-8000 rupiah per kilonya Jadi juga masih sama ya untuk harga kacang di hari Sabtu ini Kemudian terlepas dari harga kacang kita masuk untuk harga wortel Untuk hari ini 4000-5000 rupiah per kilonya Untuk ukuran wortel yang paling terbaik tentunya Dan terlepas dari harga wortel untuk hari Sabtu ini kita masuk untuk harga ubijalar ataupun ubipelo Masih di angka 3000-5000 rupiah per kilonya Jadi dari kemarin untuk pasokan ubijalar ataupun ubipelo untuk stoknya agak sedikit banyak ya Kemudian terlepas dari harga ubijalar kita masuk untuk harga kentang kuning Untuk hari ini 13-14000 rupiah per kilonya Untuk ukuran kentang kuning yang terbaik Ada pun yang menjual lebih sudah dengan ukuran dan kualitas yang lebih baik lagi Sedangkan untuk harga kentang merah untuk hari ini berkisar di angka 14-15000 rupiah per kilonya Untuk ukuran kentang merah yang terbaik Dan seperti biasa untuk kentang merah lebih mahal dibanding kentang kuning Dan untuk harga japan ataupun labu siam untuk hari Sabtu ini masih di angka 2000-4000 rupiah per kilonya Jadi juga masih di harga hari kemarin Dan terlepas dari harga japan ataupun siam kita masuk untuk harga jagung manis Untuk hari ini 4000-5000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga jagung manis kita masuk kembali untuk harga terong virus ataupun terong belanda Masih di angka 6000-8000 rupiah per kilonya Kemudian terlepas dari harga terong belanda ataupun terong virus Kita masuk untuk harga terong ungu untuk hari ini 7000-8000 rupiah per kilonya Untuk ukuran terong ungu yang terbaik Dan berkemungkinan juga ada yang menjual lebih di harga yang kita sebutkan Dan terlepas dari harga terong ungu kita masuk untuk harga tomat Untuk hari ini masih di angka 10-11000 rupiah per kilonya Jadi juga masih bertahan di harga hari kemarin Dan terlepas dari harga tomat kita masuk untuk harga kubis ataupun kol bulat Untuk hari ini masih di angka 3000-4000 rupiah per kilonya Jadi juga masih di harga hari Jumat ya Kemudian terlepas dari harga kubis ataupun kol bulat Kita masuk untuk harga buah keladi untuk hari ini Masih di angka 3000-4000 rupiah per kilonya Untuk ukuran buah keladi yang super besar dan kualitas yang terbaik Kemudian terlepas dari harga buah keladi Kita masuk untuk harga pukat untuk hari ini Juga disesuaikan oleh ukuran kecil atau besarnya alpukat tersebut Yaitunya berkesar di angka 6000-9000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga alpukat untuk hari ini Kita masuk untuk harga CMK ataupun cabai merah keriting Dikarenakan pasokan atau stok yang cukup sedikit Jadi harga untuk hari Sabtu ini berkesar di angka 35-37000 rupiah per kilonya Ada pun yang menjual lebih berkemungkinan hanya sedikit sekali ya Dari para petani ataupun dari para pedagang Kemudian untuk harga cabai hijau ataupun ladomudo untuk hari ini Berkesar di angka 25-30.000 rupiah per kilonya Jadi dikarenakan stok yang sedikit Untuk harga cabai hijau juga ada sedikit perubahan Dan untuk harga bawang merah ampera halus masih di angka 9-11.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk ampera meja untuk hari ini Berkesar di angka 12-14.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk menengah halusnya hari ini 15-16.000 rupiah per kilonya Dan untuk menengah kasarnya untuk hari Sabtu ini juga berkesar di angka 18-20.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga bawang merah dengan ukuran besar kita awali dari yang super Untuk hari ini 20-23.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga bawang merah dengan ukuran yang SPJ untuk hari ini Menurut ukuran dan kualitas barang yang terbaik berkesar di angka 26-27.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga bawang merah dengan ukuran yang jumbo Ataupun dengan ukuran yang paling maksimal untuk hari Sabtu ini berkesar di angka 27-28.000 rupiah per kilonya Berkemungkinan ada yang menjual lebih di atas harga yang kita sebutkan Dikarenakan untuk hari Sabtu ini harga bawang merah ataupun untuk harga cabai merah Nampaknya tidak stabil dikarenakan pasokan atau stok yang agak sedikit Jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua harap dimaklumi dengan informasi yang kita sampaikan Kemudian terlepas dari harga bawang merah Kita masuk untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand Masih di angka 20-23.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran bawang pekin ataupun bawang Thailand Dengan ukuran jumbo atau dengan ukuran yang paling terbaik Dan terlepas dari harga bawang pekin Kita masuk untuk harga tunas kol ataupun tunas loba Untuk hari ini berkesar di angka 50.000-60.000 rupiah per karungnya Kemudian untuk harga kacang keratok ataupun kacang roti Untuk hari ini 10-12.000 rupiah per kilonya Jadi untuk hari Sabtu ini dikarenakan untuk harga sayur mayur Baik untuk harga bawang merah ataupun untuk harga cabai merah Tidak terlalu stabil Seringkali naik turun di setiap harinya Dan saran kami cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan Bagi ibu bapak atau teman-teman kami semua Yang mengupdate informasi Dari channel anak petani alahan panjang ini Dikarenakan untuk harga yang sering berubah Jadi berkemungkinan untuk hari esoknya Ataupun hari minggu Akan ada perubahan lagi Untuk harga bawang merah Ataupun untuk harga cabai merah Mudah-mudahan ke depannya untuk harga bawang merah Ataupun cabai merah Kembali lagi dengan harga yang stabil Jadi untuk para petani ataupun untuk para pedagang Tidak lagi dirugikan Dan untuk hari Sabtu ini Mungkin itu saja informasi yang bisa kita bagikan Terlebih terkurang kami mohon maaf Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh